Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda secara lengkap dan lebih detail empat saham pilihan yang direkomendasikan, support dan resistennya. Ya, ada Telkom, kami ulangi kembali, supportnya di 4350 hingga 4650, BBRI di 4450 hingga 4650, Saratoga di 2750, 2950, sementara Rafi 200 hingga 250. Baik, Pak Kesoyo kita lanjutkan kembali Pak, pertimbangan merekomendasikan keempat saham yang Anda berikan. Dan saya cukup tertarik kita ke Rafi terlebih dahulu, Pak Kesoyo. Ini juga merupakan salah satu emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Kenapa Rafi lebih direkomendasikan, Pak Kesoyo? Rafi ini seperti yang tadi saya sempat bahas, ini akan menjadi salah satu saham multi-bagger. Jadi harapan saya dalam satu tahun ke depan mungkin sampai akhir tahun depan harga sahamnya bisa mendekati level seribu. Karena ini adalah bisnis yang sangat unik, terus juga net profitnya juga cukup besar, ROE-nya juga cukup tinggi, terus juga di dalamnya ini ada beberapa bisnis yang mungkin tidak disangka. Orang hanya taunya Rafi ini jualan kebab saja. Tapi sebetulnya di luar itu, dia tidak hanya jualan kebab, tapi dia juga adalah salah satu menjual daging-daging mentahnya atau sumber. Jadi kalau ada orang jualan kebab tidak hanya dengan merek Rafi, kebanyakan mereka juga membeli bahan-bahan dasar dagingnya dan sebagainya itu, sticknya dan sebagainya, itu salah satu pemasoknya adalah Rafi. Jadi Rafi ini tidak hanya menjual bahan baku untuk kebab dia dengan merek Rafi sendiri, tapi juga dengan kebab-kebab merek yang lain. Itu salah satu yang bisa saya buka, jadi saya lihat ini sangat menarik banget. Ini mungkin semoga bisa menjadi saham multi-bagger. Di harga sekarang ini sudah mendekati level support dia di area 200, sehingga boleh dibeli, semoga bisa untung sampai 300, 400, 500 persen. Karena harusnya bisa sih mendekati harga level seribu sampai dengan akhir tahun depan, seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Anda juga rekomendasikan Telkom, Pak. Analisi support dan resistennya, Pak Kiswoyo, langsung secara teknikal, Pak. Kalau Telkom itu sebenarnya harga wajar itu dia mendekati level 5 ribu, bahkan harusnya bisa lebih. Ini sama dengan BRI, jadi BRI juga harga wajarnya harusnya di level 5 ribuan untuk tahun ini. Kalau untuk Telkom dan BRI harusnya tahun ini ada angka 5 ribu. Level 5 ribuan harga wajar untuk Telkom, ini pertimbangannya seperti apa, Pak Kiswoyo? Memang kalau kita lihat, dia ini masih pertama dia juga penggerak di ASK, terus yang kedua bisnisnya juga net profitnya juga naik terus, jadi memang kita tahu dalam kondisi Corona pun dia tetap net profit naik. Sudah kita hitung, harusnya dia bisa new hike lagi. Tapi oke lah, kita nggak usah berharap meluk-meluk 5 ribu lebih dulu lah. Kita sudah mencapai itu, kita sudah happy. Dan ini saya selalu, mungkin saya selalu merekomendasikan beli pada saat harga 4 ribuannya. Tapi saya lihat dia masih bisa naik terus, masih bisa naik terus sampai ke 5 ribu di tahun ini. Baik, jangka pendek berpotensi ke 4.650, supportnya di 4.350 pemirsa untuk Telkom. Sementara BBRI, Anda juga katakan ini juga berpotensi ke level 5 ribuan Pak Kiswoyo. Ini sampai dengan akhir tahun Pak? Betul, betul. Sama, jadi memang Telkom sama BRI ini kayak balapan. Jadi sama-sama dimulai dari angka 4 ribuan sampai-sama pengatur di bawah angka 4 ribu. Sekarang lagi balapan, siapa yang duluan menuju ke area 5 ribu antara BRI atau Telkom duluan sih. Baik, tapi dari sisi siklus akhir tahun, kemudian juga posisi teknikal masing-masing meskipun berasal dari sektor yang berbeda. Peluang untuk ke level 5 ribuan, Anda lebih cenderung ke mana ini? Apakah BBRI atau Telkom Pak Kiswoyo? Kalau saya bilang keduanya, jadi memang mereka ini balapan terus ya. Jadi ada saatnya BRI duluan, ada saatnya Telkom duluan. Ini karena memang mereka berduanya juga penggerak YSG, tapi memang kalau bobotnya lebih besar BRI. Karena kalau kita lihat BRI itu bobotnya sama dengan BCA, Telkom jauh di bawah BRI dan BCA. Tapi ini cukup besar juga dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Jadi 6 besar itu kan saya selalu bilang nomor 1, nomor 2-nya itu kan jagoannya BRI-BCA. Lalu di bawahnya ada Telkom, di bawahnya lagi ada Bank Mandiri, Astra, dan lalu terakhir baru BBNI gitu. Itu untuk penggerak YSG ya. Jadi kita fokus ke-6 ini sama ditambah Saratoga dan Raffi mungkin stock pick saya untuk setidaknya sampai pertengahan tahun depan lah begitu. Oke, kita ke Saratoga Pak Kiswoyo. Penutupan hari ini di 0,36 persen, ditutup di level 2.800. Pertimbangan merekomendasikan Saratoga? Saratoga ini bisnisnya kan jadi dia ini kayak holding, terus dia di dalamnya itu ada macam-macam. Jadi mereka kemarin juga habis lepas tebik, terus mereka lagi fokus membesarkan MDKA sebagai anak kandung mereka. Terus mereka juga, saya lihat juga mereka ekspasinya juga mereka ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin belum di-IPO-kan juga gitu. Jadi memang Saratoga ini perusahaan investasi model kayak perusahaan yang Warren Buffett lah, break share gitu ya. Tapi ini versi lokal ya, artinya memang dia hanya fokus di lokal-lokal saja dan sebagian dari mereka itu adalah sebagian besar memang perusahaan anak kandung. Artinya Saratoga membeli perusahaan itu dari belum IPO, di-IPO-kan sampai dibesarkan, sampai IPO, sampai di sistem menguntungkan. Contoh saja MDKA, waktu saya ingat waktu dulu di-IPO-kan, itu MDKA belum produksi pada saat IPO. Tapi sekarang sudah produksi, sudah untung gede dan mereka masih ingin membesarkan lagi gitu. Jadi saya lihat ya Saratoga ini perusahaan yang bagus dan PBB-nya masih di bawah 1 gitu, masih 0,5. Ini kalau kita lihat sampai pertengahan tahun depan masih sangat menarik sih sebetulnya Saratoga. Tidak asalkan kita mau memperpanjang durasi time frame kita untuk berinvestasi. Jadi memang mungkin Saratoga ini polanya lebih untuk investasi, bukan buat trading. Karena memang dia perusahaan investasi juga sih sebetulnya modelnya. Baik, ada Saratoga sama pilihan yang terakhir dari data kami juga untuk PBB dari Saratoga masih dikisaran di 0,65 kali pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, untuk beberapa pertanyaan, sudah banyak yang masuk Pak. Ini di WhatsApp interaktif kami, kita akan coba ulas satu per satu. Yang pertama, saya akan coba sapa terlebih dahulu Bapak Andre dari BSD. Tampaknya sam-sam di sektor energi masih menjadi dominasi nih Pak. Pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba sapa Bapak Andre di BSD. Untuk Adaro terlebih dahulu, Pak Kiswoyo sudah ambil posisi di 3215, Pak? Adaro, 3215 berarti sudah untung ya. Kalau kita lihat secara teknikal, ini menunjukkan Rp4.000. Memang harga batu bara lagi panas-panasnya, lagi horornya. Karena ini menjelang musim dingin, winter is coming juga. Eropa juga lagi kesulitan gas. Mau nggak mau mereka menggunakan batu bara lagi. Ini mendekati Rp4.000. Dan pokoknya selama dia masih bertahan di area di atas level Rp3.800. Dia akan mencoba bergerak di atas Rp4.000 dan semoga dia bisa new hike lagi. Kan hike aja Rp4.90. Tapi harus lewati Rp4.000 dulu sih. Baru dia akan mencoba new hike lagi sih. Sudah ambil posisi di Rp3.200. Apa Kiswoyo artinya profitnya juga sudah cukup lumayan? Level profit taking yang Anda rekomendasikan ini? Jadi gini, kalau dia masih naik terus biarkan saja tahan. Tapi kalau sampai dia turun di bawah Rp3.800 mungkin buang saja. Jadi profitnya masih gede. Tapi kalau misalnya naik di atas Rp4.000, tahan aja. Karena harapannya dia bisa bikin new hike lagi di atas Rp4.90. Bapak Andre di BSD, ada rodi Rp3.215. Penutupan hari ini di Rp3.910. Masih ada potensi ke level Rp4.000. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan masih cukup banyak. Tampaknya masih dari energi nih Pak. Ada bumi. Saya akan coba sapah. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Jangka pendek dan menemah. Bagaimana prospeknya hari ini? Autorin cek bawah kembali Pak Kiswoyo. Bumi memang kalau kita lihat ini dia lagi proses lawur Raisus. Dia sudah lagi mau RPS meminta prosedur. Raisus itu tertutup artinya kita retail tidak bisa ikut tembus. Itu gunanya untuk mengurangi beban hutang mereka. Jadi kita lihat proses Raisusnya setelah selesai. Mungkin baru harga sahamnya bisa naikkan. Raisusnya harganya sekitar Rp120 hanya kalau nggak salah ingat saya. Jadi Rp120-140. Jadi memang biasanya dia akan turun mendekati harga itu. Tapi harusnya setelah Raisusnya selesai. Kalau memang tujuannya adalah menunasi hutang. Hutangnya benar-benar habis, bersih. Atau sangat kecil sekali. Mungkin harga sahamnya bisa terdongkrak naik. Jadi memang kita lagi menunggu proses Raisus. Dengan target price terdekat Pak Kiswoyo? Ya kalau target price sebetulnya. Kalau saat ini kan memang trendnya lagi turun ya. Kalau lihat Raisusnya memang cukup lebar. Itu Raisusnya itu adalah antara Rp250 itu atasnya. Batas atas banget. Dan bawahnya itu adalah Rp100 sebetulnya. Karena memang Raisusnya dia cukup lebar. Dalam waktu satu tahun ini memang dia fluktuasi gigi banget sih. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi juga Pak Kiswoyo untuk emiten SLIS Pak. Gaya Abadi Sempurna TBK. Hari ini juga menguat signifikan di 18,42% dan sudah menembus di level 360 dalam sepekan. Kenaikannya juga sudah cukup lumayan. Tampaknya sentimen dari mobil listrik memberikan dampak yang cukup signifikan. Apakah menarik untuk investasi tidak Pak Kiswoyo? Saya memang belum tahu dalamannya ini. Tapi kalau saya lihat teknikal, dia selama di atas Rp350 itu dia akan mencoba menembus ke arah Rp400. Jadi memang selama di atas Rp350 dia masih akan menuju ke arah Rp400. Setelah itu baru naik lebih tinggi lagi sih seperti itu. Selanjutnya ada Bapak Awi. Prediksi Antam sampai dengan akhir tahun sudah ambil di harga Rp2.070 Pak? Antam, kalau kita lihat Antam ini selama dia masih di atas level Rp2.000 masih aman. Karena level Rp2.000 ini saya lihat menjadi tahanan atau support kuatnya. Selama masih di atas level Rp2.000 masih bisa sih dia bergerak kembali ke arah Rp2.200 sampai Rp2.300. Artinya di haul saja Pak Kiswoyo? Iya di haul saja, tapi kalau turun di bawah Rp2.000 mungkin resikonya baru besar. Ya selama masih di atas Rp2.000 masih aman Pak. Oke, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tanggrang Selatan. Masih menanyakan samsam dari Grup Bakri untuk BRMS Pak. Jangka pendek dan jangka panjang sampai dengan akhir tahun. Kok harganya turun terus? Saya punya harga di Rp250. Apakah masih bisa di haul atau direkomendasikan average down? Silahkan Pak Kiswoyo untuk BRMS. Kalau BRMS ini memang level supportnya itu ada juga jauh banget. Ini ada di level 150an sebetulnya. Jadi dia memang biasanya Rp200 itu menjadi support kuat ya. Tapi sudah di jebol sehingga support kuat berikutnya memang adanya di Rp150. Ini kan memang salim katanya sudah masuk. Jadi kita lihat saja kalau memang harga emas nanti kembali naik lagi. Mungkin dia baru bisa bergerak dari ke atas. Tapi kita lihat Rp150 lah menjadi level support kuat ya. Kalau Rp150 dia nggak tembus ke bawah dia bisa bergerak lagi ke arah Rp200. Lalu balik lagi baru ke arah Rp250. Seperti itu. Jangkut di Rp250 rekomendasinya Pak Kiswoyo? Kalau BRMS ya kalau sudah nyangkut terlalu jauh mungkin dikat lo juga sayang. Tapi memang ini ada isinya juga sih tambang masih ada. Tapi ya tahan aja lah mau nggak mau. Soalnya sudah terlalu jauh juga sih. Baik. Selanjutnya ada Nirli dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Dari konstruksi ada Wika. Bagaimana potensinya terutama terkait dengan IKN? Wika. Jadi memang kalau emiten konstruksi ini ketakutan para investor adalah hutang mereka cukup besar-besar. Apakah mereka bisa menurunkan rasio hutang mereka apakah tidak itu yang sedang dikuatkan oleh banyak pihak? Halo Pak Kiswoyo? Ya, nampaknya kami ada gangguan. Pak Kiswoyo, halo Pak. Yes, halo. Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, halo jelas ya. Silahkan kembali Pak. Jadi emiten konstruksi ini yang berbahaya adalah rasio hutang ya. Rasio hutang ini yang besar-besar. Kita lagi menunggu bagaimana mereka mengurangi rasio hutang yang besar itu. Kalau proyek IKN mereka pasti dapat besar. Tapi makanya kita lagi bingung bagaimana cara mereka mengurangi hutang-hutang mereka. Nah kalau kita lihat ini Wika, Jaya Karya ini, level seribu ini menjadi level support. Level psikologisnya kalau perlu di bawah seribu dia bisa ke bawah lagi. Jadi kalau enggak masih ada harapan untuk naik ke atas. Jadi memang kita menunggu level seribu sih. Semoga jangan tembus. Kita ke Medan. Pak Kisowi, ada Bapak si hutang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BPHI, mohon prospeknya sampai dengan akhir tahun support dan resistennya, Pak. BPHI ini bang ya, ini kalau saya lihat ya 2.250 itu self-level support terdekat. Setelah 2.250, kalau turun lagi sampai 2.000 sih. Harapan sih enggak jebol di bawah 2.000 ya, itu harapan kita. Kita belum tahu, ini memang turun dalam jenisnya. Semoga 2.250 menjadi support yang bisa menahan dia kalau sampai turun lagi 2.000 sih. Oke, dari Bapak si hutang di Medan, 2.250 dan level 2.000 dari sisi support untuk BPHI. Selanjutnya saya akan coba sapa ini. Ada Bapak Cantra Gunawan dari Surabaya, Elsa 342, Pak. Elsa, Elsa ini... Kalau saya lihat sudah aman karena level supportnya 300 jauh di bawah. Sekarang sudah 330, setelah 300 bawahnya lagi adalah 320, udah jauh ya, udah jauh di aman. Tadi memang low-nya sempat 3.18 tapi tutupnya di atas lah. Ini saya lihat dia sedang menuju ke arah 350. Kalau 350 tembus, bahwa harusnya dia akan naik ke atas terus mendekati 3.65 sampai 3.75, begitu. Baik, ada Bapak Cantra Gunawan di Surabaya. Elsa di 342, nyangkut sepertinya posisi hari ini di 3.36, menguat di 3.07% dan masih ada ruang penguatan lanjutan untuk Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peradar pasar modal Indonesia. Pak Kisulyo, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagakan esok hari. Pak Kisulyo, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Baik, Bapak Kisulyo Adijo, selaku Head of Investment Reswara Gian Investa. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Season Closing untuk kali ini. Saya David Sanofo dan seluruh kelapa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!